hai 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 selamat datang kembali di channel yang gak penting-penting banget baiklah di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial menghidupkan komputer dan menonaktifkan komputer mungkin bagi teman-teman ini sudah udah mahir banget gitu ya tapi bagi sebagian orang yang memang membutuhkan katakanlah bagi pemula mungkin ini bisa bermanfaat Oke langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya baiklah di sini sudah ada satu perangkat komputer ya dimana terdiri dari monitor keyboard Mouse dan CPU Oke untuk CPU sendiri di sini Pak sudah pasti memiliki kabel power ya dan monitor pun sama ya memiliki kabel power oleh karena itu keduanya harus dikoneksikan atau dicolokkan terlebih dahulu ke terminal listrik ya seperti ini terminal listrik silahkan dicolokkan satu persatu ya Oke seperti ini ini adalah untuk colokan CPU dan monitor setelah keduanya terkoneksi ke terminal listrik teman-teman bisa lihat untuk komputer atau PC yang terbaru itu biasanya ada tombol on-off ya di mana di sini oleh tombol untuk memutus atau menyambungkan saluran saluran listrik yang sudah tadi kita colokkan ya jadi apabila kabel ini tetap terkoneksi ke terminal listrik tapi kita sudah matikan otomatis setrumnya akan terhenti di sini oleh karena itu kalau memang di PC kalian terdapat tombol ini maka teman-teman harus mengaktifkan atau menyalakan terlebih dahulu tombol ini Oke kalau sudah kita bisa langsung ke tombol powernya ya tombol power di CPU nya silahkan teman-teman cari tombol power di CPU tekan saja Oke sini sudah berjalan sudah hidup ya Hai nah apabila disini monitornya tidak kunjung menyala itu kemungkinan tombol on-off pada monitor itu sendiri belum ditekan atau belum dinyalakan silahkan teman-teman cari saja lalu tekan tombol on-off nya seperti ini Oke Oke monitor sudah menyala nya tinggal teman-teman tunggu saja sampai ke posisi komputer ini benar-benar nyala Oke sini sudah masuknya sudah nyala nah ini tampilan di beranda langkah yang pertama ketika kita menyalakan komputer adalah jika komputer sudah pada kondisi menyala ya maka lakukan refresh ya refresh untuk komputernya yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih refresh lakukan beberapa kali ya tujuannya adalah agar komputer eh berada di posisi benar-benar siap untuk digunakan Oke ini komputer sudah siap untuk digunakan ya Nah komputer tidak selamanya akan terus dinyalakan ya begitu pasti akan ada yang banyak istirahat atau dimatikan Bagaimana cara untuk menon aktifkan dari komputer ini sendiri ya ketika kita sudah selesai bekerja atau menggunakan komputer itu sendiri kita akan menonaktifkan komputer ya Bagaimana caranya kita langsung ke tutorialnya Nah untuk menonaktifkan komputer disini teman-teman bisa mencari simbol Windows ya yang pertama simbol Windows pada keyboard teman-teman bisa cari lalu menekannya ya setelah muncul jendela seperti ini teman-teman cari simbol atau lambang on-off ya atau power ya disitu teman-teman klik saja lalu teman-teman pilih shoot down ya atau tanpa di keyboard teman-teman bisa langsung dengan cara mengklik simbol Windows yang ada di layar pojok kiri bawah ya caranya tetap sama ya seperti yang dilakukan di awal yaitu dengan menekan tombol simbol Windows pada keyboard yaitu sama saja akan memunculkan jendela dimana disitu ada tombol atau simbol power ya teman-teman bisa langsung pilih untuk menonaktifkan komputer yaitu memilih menu shoot down oke baiklah teman-teman itulah cara bagaimana menyalakan komputer dan menonaktifkan komputer bagi pemula ya oke buat yang memang udah mahir banget silahkan di skip saja videonya tapi bagi kalian yang memang pemula bagaimana sih cara menonaktifkan menghidupkan komputer kalian bisa simak video ini sampai selesai oke terima kasih telah menonton sampai bertemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax